disini aku coba pakai sendok takar jadi biar pas gitu takarannya dan ternyata segini doang pake ya sunscreennya Halo balik manabe aku Emma Rikma Yusing Medo kali ini aku akan bahas sunscreen sejuta umatnya Azarin yang oranyeen ini namanya Hydra Max Sea Sunscreen Serum sedangkan yang dulu itu namanya Hydra Azuse sunscreen gel Oke yang pertama kalau dilihat dari packagingnya ini jelas ya yang Hydra Max ini lebih kecil karena memang isinya itu cuma 40 mili sedangkan yang Hydra Azuse ini 60 mili lebih kecil kalau secara bahan itu mereka sama tubuh plastik biasa kayak gini desainnya pun juga mirip tinggal beda warna aja terus SPF nya kalau yang Hydra Max ini 50 kalau yang Hydra Azuse itu 45 PA nya sama PA++++ berduanya ini sama-sama ada ektoinnya jadi bisa menangkal blue light ya Azarin Hydra Maxi sunscreen serum ini mengandung vitamin C hyaluric acid multi komplek dan juga ektoin baik Hydra Maxi maupun Hydra Azuse sunscreen gel itu chemical sunscreen ya Hydra Azuse sunscreen gel itu mengandung royal jelly resverastrol green tea dan juga ektoin tapi karena punya queen yang lama makanya formulanya masih mengandung niacinamide dan juga leuvera kedua sunscreen ini non-comedogenic dan bumil busui friendly ya terus peruntukan ini untuk siapa sih yang Hydra Max ini lebih untuk kulit yang dry to normal karena finishnya dibuat dewy look jadi yang kayak lebih lembab dan moist gitu ya Nah kalau yang Hydra Azuse ini dirancang untuk kulit acne prone dan juga kombinasi itu oily atau bahkan yang berminyak banget karena finishnya ini memang made secara tekstur mereka berduanya sama karena sama-sama bentuknya gel warnanya pun juga mirip banget Oke nah kalian penasaran gimana aku apply kedua sunscreen ini di muka dan kalian bisa lihat finishnya perbedaannya kayak gimana stay tune sampai akhir nah disini aku tunjukin proses aku apply kedua sunscreen ini dan disini keduanya aku menggunakan sendok takar tapi yang hidrasus ini aku pakai skema dua jari dulu terus aku masukin ke sendok takarnya dan ternyata dong cuma segini doang cuma satu ruas jari gendut itu udah bisa nutupin sendok takarnya rata tuh sendok takar satu koma dua puluh lima mili ya jadi untuk aturan pakai sunscreen itu satu koma dua puluh lima mili tergantung dengan luasan muka kita sih sebenernya kalau lebih besar ya hendaknya lebih banyak aja gitu nah disini aku pakai dua kali apply gitu maksudnya kayak dua layer gitu jadi biar ngeratainya lebih gampang dan kalian pertama-pertama kalian harus ratain dulu baru kalau misalnya kayak udah rata gitu terus kalian tap-tap biar nge-set jadi sunscreen tuh bukan nyerep tapi nge-set ya karena bayangin kalau sunscreen nyerep jadinya moisturizer bukan melindungi atau nge-shield jadinya ya Nah ini bisa kalian lihat sendiri di kanan sama kiri yang hydra suit sama hydra max itu mereka sekilas mirip banget kan kayak enggak ada beda gitu loh cuma kalau kalian lihat yang sebelah kiri itu kayak lebih shiny sedikit itu lebih dewy sedangkan yang sebelah kanan itu kayak lebih velvet matte gitu rasanya sendiri pun juga beda karena yang kanan tuh kayak lebih dingin gitu terus juga kayak lebih cantik kayak gitu di kulit ya nggak sih first impression aku waktu nyobain hydra maxi azarin ini itu lebih kayak moisturizer gel yang ada silikonnya gitu tapi meskipun begitu nge-setnya tuh enak banget jadi duinya tuh bukan yang becet tapi masih agak velvety gitu jadi nyaman seharian gitu oke kalian sudah lihat videonya tadi seperti apa dan aku kasih kesimpulannya seperti apa oke sekian dulu review aku tentang kedua sunscreen ini kalau kalian ada yang ditanya tulis di kolom komen nanti aku jawab bye re semoga bermanfaat oke oke Terima kasih.